oke simpianers jadi langsung aja kita install dulu untuk aplikasinya nama aplikasinya itu adalah anim sprite lite ya teman-teman nah ini kita install dulu nah ini dia ya anim sprite lite nah ini kita install dulu pastikan HP kalian itu sudah dalam keadaan hack ya teman-teman jadi kalau HP kalian itu belum baik kalian tidak bisa menginstal aplikasi ini nah oke pemasangannya sudah selesai aja jadi cuma seperti ini aja kita keluar dari aplikasi explore nah maka nanti akan muncul aplikasi anim sprite lite ya teman-teman ini kita buka aja nah maka nanti seperti ini ini kita pilih nah seperti ini ya teman-teman di sini akan ada beberapa menu ini ada sprite nah disini ada juga pilihannya set sprite position jadi ini untuk mengatur posisi dari animasi gifnya ya teman-teman nah sini kalian bisa mengatur kalian bisa menggunakan tombol kulir atas bawah kanan kiri untuk mengatur posisi dari animasinya Oke seperti contoh kita coba di sini kita klik yang ini nah maka nanti otomatis gambar gifnya itu akan berjalan di sekitar sini ya teman-teman nah coba kita masuk ke aplikasi lagi nah ini ada scale ini untuk mengatur besarnya ya teman-teman untuk mengatur besar dari animasinya ini ada PNG transmittance terus ini ada keylog display jadi ini kalau kalian ingin animasinya itu tampil meskipun tombol kipetnya itu sudah terkunci ya Nah terus disini kita klik yang pilihan ini ini ada set spread picture nah disini ada pilihannya ya jadi kalian bisa menambahkan gambar gif sendiri teman-teman jadi seperti ini ini tadi sudah saya tambahkan beberapa gambar gif nah sebagai contoh gambar ini tadi kan yang Snoopy yang ini nah terus kita coba ganti sama gambar animasi gif yang lain saya pilih yang ini ini kita klik pilihan terus kita pilih yang view untuk melihat nah ini nanti contohnya seperti ini ya animasi gifnya nah ini kita pilih pilihan kita pilih yang select nah seperti ini nah ini kita nonaktifkan dulu nah seperti ini terus kita klik yes lagi nah coba kita keluar nah maka nanti animasinya itu akan berganti ya teman-teman seperti ini ini sudah berubah nah jika tombolnya kita kunci nah ini masih eh aktif ya untuk aplikasinya nah seperti ini ya nah ini kalian bisa lihat ini animasinya masih aktif kita masuk ke menu lagi kalian juga bisa ganti lagi sebagai contoh saya ganti lagi saya sekarang kasih yang ini raseng suriken ini kita pilih kita pilih select nah terus kita nonaktifkan dulu terus kita aktifkan lagi kita keluar nah maka nanti akan seperti ini ya teman-teman nah ini jika klik apa posisi animasinya ini kurang pas ini kita bisa atur cara naturnya ya gampang banget kita klik yang set spread position nah ini kita tinggal naikkan aja nah ini seperti ini kita geser oke setidaknya disini kita klik nah oke ini kita nonaktifkan kita aktifkan lagi nah maka nanti animasinya akan seperti ini ya nah seperti ini jadi kece sekali nah ini meskipun tombol terpunci ini ini aplikasinya tetap aktif ya teman-teman nah ini nah ini info juga ya jika kalian ingin menambahkan animasi gifnya jadi ketika kalian punya gambar gif dapat dari mana terserah nah itu kalian bisa menambahkan ya cara menambahkannya kalian cukup pindah saja animasi gifnya itu di folder ini ya jadi ini yang di folder C terus kita pilih yang datang anispied lah nanti untuk animasinya itu silahkan pindahkan ke sini ya teman-teman jadi nanti eh kalian bisa mencoba banyak animasi gif supaya tampilannya itu juga bisa berubah-rubah ya teman-teman seperti ini oke jadi kurang lebih seperti itu aja untuk aplikasinya jika kalian ingin mencoba aplikasi ini kalian bisa cek link yang ada di deskripsi kalian bisa mendownload aplikasi ini secara gratis terima kasih sudah menonton video saya kali ini jika kalian memiliki konten yang saya berikan di channel ini jangan lupa untuk like comment dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video baru lagi so saya akhiri video saya kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam simbionars dari tuban oke mantap